Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel ngobrol Channel ngobrolin horor ada kami berdua disini Seperti biasa ada biru disini ada Bro Ayung disana yang mau berbagi kisahnya ke kawan-kawan semuanya Baik Sebelum ke Bro Ayung Kami gue mewakili Bro Ayung juga Mau mengucapkan terima kasih banyak buat kawan-kawan semuanya Yang udah ngasih support dalam bentuk apapun Termasuk kawan-kawan yang udah nyawar Udah ngasih super thanks ke ngobrol horor juga Terima kasih banyak pokoknya Baik itu aja semoga dikembalikan dalam sesuatu yang lebih besar tentunya ya Amin Bro Ayung waktu dan tempat dipersilakan Barangkali mau menyapakan kawan semuanya Baik terima kasih kesempatannya Mas Biru Tanya apa kawan-kawan dulu seperti biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua Semoga semua dalam keadaan sehat Dalam keadaan baik Dan selalu pagi ya kapanpun dan dimanapun saatnya Amin Kembali ada kami berdua Dingobrol tentunya Kita membawakan cerita-cerita horor ya Betul Sempat tadi Pangling sama beliau Karena pakai klasisnya Udah berkacamata sekarang ya Ada sedikit masalah di mata Jadi Oh kira ini buat kalian keren Enggak lah Ini kacamata asli Oh asli Baik-baik Kayak siapa gitu Tadi gak ngelingkuh ke situ soalnya Jadi Pangling gitu Nah kemarin habis ribu agak lama soalnya Baiklah Monggo-monggo Gimana bro ayam Masa kasih dulu dong Gimana Apa kabar Alhamdulillah lebih hujan lagi Curahnya lagi gede Oh iya kemarin ya Kemarin dua hari hujan terus ya Aku dekatnya orang tani Dekat sawah jadi Terut berhatiin buat para petani yang Sawah ini keleban Oh iya iya Karena mendadak ya Gak disangka-sangka Gak disangka-sangka Ini juga ada kaitannya cerita ini Yang mau tak bawain sama Tadi petani yang Minta ceritain itu ya Oh oke 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 Iya Petani ini namanya Mas Tarmidi Tarmidi Iya mas Tarmidi Nama asli Istrinya namanya Kamiro Nama asli juga Asli Asli namanya Kamiro Aku yang gak asli Nama asli yang udah disamarkan Iya nama asli yang udah disamarkan Jadi ya kayak gitu Karena memang pagi-pagi kadang-kadang Bukan olahraga sih Saya jarang sekali olahraga Tapi Biasanya nyari angin Nyari udara seger Kan kesawa Orang dekat sawah kayak gitu Nah ini pati ngelendruk gitu Bahasanya Kok banyak petani di pinggiran Gak semangat Gak semangat pada duduk-duduk Iya orang itu Kalau pernah aku lihat Misalnya aku iseng-iseng mancing Dia itu kenceng Bawa Apa jenset Bawa apa Kayak gitu Kan alatan pertanian Kok ini pada di pinggiran Dekatnya Mangujang Oh iya 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 pada ngapain Kayak gitu Tapi sebelum aku ngomong Eh mas Rasulat duluan Orang arti Kayak banyu Katanya air itu Tiba-tiba banyak Kayak gini Semenjak bukannya mereka Yang ngomongin Emang ngomongin sih Semenjak ada Tol Tol itu emang kayak gitu Tol itu emang kayak gitu Tol emang kayak gitu Tol emang kayak gitu Tol emang kayak gitu Tol emang kayak gitu Iya jadi tadinya buangannya enak Karena tol itu kan Bawahnya rapet ya Jadi Ngandalin Cuman ruangan kecil buangan itu Dari volume sebuahnya gitu ya Sesawah selebar itu Akhirnya berbuka Puluan hektar Iya akhirnya Mengendong air Nah itu Petani bawang kan Langsung rusak Apalagi Memang usianya kan kan biasanya panennya 55 hari atau 50 itu udah 35 hari ambrol 20 harian lagi ya Iya udah mamodal sebanyak itu kan akhirnya ngobrol-ngobrol gitu dah Mas nyambut gawin apa yang dindingan ya gitu mas banget nih siapa tahu ada cerita horornya ngobrol ngobrol-ngobrol doang ngobrol apa nung TV orang mungkin ala kita sewen gitu lagi lu kita nganis yang serem-serem emas kayak gitu ini cerita yang serem-serem aku duit mas kayak gitu aku punya akhirnya aku tak dengerin dari Pak Tarmidi kalau istri bilang Pak us Pak oh suami istri di situ jangan diceritain jangan diceritain orang apa-apa ya Mas ya kok oleh aduh ya oleh bayaran apa orang yang ngorong saya dibawain aja syukur ya itu jadi Pak Tarmidi kan mungkin saat ini aku nggak nanya umur tapi dari raut guratannya dan model packaging itu mungkin usianya lima puluhan tahun lima puluhan tahun enggak berada jauh malu lah ya ya masih tuan aku masih tuan aku 65 masih itu lebih dua iya bener 100 lebih oke 700 Nah itu apa dia menceritakan saya itu usianya kira-kira segitulah lima puluhan tahun cuman dia menceritakan pada saat masa muda dulu jadi saya itu Mas saya itu udah nggak punya Bapak nggak punya itu semenjak usia lima tahun nggak ada orang tua Iya Pak Tarmidi ya Master midi lah dulu oke keluarga saya itu saudara saya banyak tapi nggak open open nggak terlalu ngurusin namanya namanya orang dulu makang susah apa susah akhirnya saya dilempar bukan dilempar bagaimana itu enggak ya masih dititipin sama saudara yang lain lah tapi ikutnya mbah-mbah buyut-buyut lah kayak gitu aku jadi gimana caranya biar sugih biar kaya tapi ya nggak sugih-sugi Mas emang bahasanya yang dititipin itu orang susah juga kulit juga tapi dari situlah aku berlatih bertani berlatih bertani gitu nah suatu ketika saya makin gede saya menikah dengan ini istri saya kami roh ya roh buh gitu dia nggak pengen diceritanya ya ya bahwa cucu-cucu ini sih Pak jangan diceritanya orang apa-apa kalem baik kalem-kalem gitu aman aman ini menikah dengan kami roh nah istri saya itu orang rajan punya sebenarnya dan gak dipatia direstui nggak terlalu direstui kemudian kami hidup dirumahnya orang orang tuanya kami roh karena memang sulit disana keadaannya terus kita sering dikini dihubungin yang enggak-enggak Alhamdulillah ya nurut mending Mas Radha nurut ikut saya kesini nempatin bekas rumah mbah-mbah tadi bih nah rumah seadanya iya lantainya belakang aku ini Mas lantainya aja nggak ada plasternya diceritain di wilay-wilaynya lebih asem kak kayak gitu makunya gini-gini kalau mungkin sekarang kalau di Facebook yang indah-indah lebih atau kenyataannya kan berbeda kayak gitu tapi yang namanya cinta ya Mas ngomong sendiri kameranya eh ada cinta itu masih kesedeng sih nah itu jalanin rekasa banget eh malah yang cerita kami roh gantiannya kawan bawis yang cerita eh gitu ya kamu aja yang cerita ujangan anggel Mas ambil Mas Gentenan ya udah akhirnya yang cerita kameranya kan dulu begini Mas saya itu anak itu saya pengen punya anak susah banget mungkin capek sih ini sih saya dibawa rekasa katanya dibawa capek-capek ikut nyambut gawe di sawah apa jadi nggak milah-milah terlalu capek mungkin begitu tapi sejak ini sih memang belum dikasih keturunan saya enggak punya apapun bener-bener belas rumah aja ya seadanya yang penting ada buat yang di kamar mandi ada yang buat masak ada begitu sama kasur ya seadanya laporan bisa buat tidur yang penting buat tidur kita itu kayak dijauhin sama orang-orang lingkungan sekitar karena susah makanya jangan susah Mas malah ngomong kayak gitu deh makanya gini dengan jangan susah nggak enak orang susah katanya begitu ya mbak terus gimana saya waktu itu cuma punya sepeda sepedanya aja punya mbah-mbahnya ini Master midi beda-beda dulu tapi yang enggak ada gelogornya Mas beda ontel yang cewean yang cewean terus saya hamil akhirnya saya hamil ambil sama sepeda ontel dia milih sepeda ontel yang kesamatan midi tapi kan lakukannya di sepeda sepeda ontel salah itu salah ya maksudnya mereka itu akhirnya mereka kamar itu akhirnya melendung mendung saya itu sejak usia empat bulan tadinya awalnya biasa aja uang lingkungannya juga kebun-kebun semua itu rumahnya agak terpencil katanya tapi mirip-mirip kayak di lingkungannya jelingan sini lah Mas tapi di sana itu lebih banyak kali-kali kecil kayak gitu bi saya sering kalau dimimpi sering didatangin sosok-sosok perempuan tapi enggak pernah madep muka kalau lagi hamil dari usia empat bulan empat bulan kandungan mimpi tapi orang bangun-bangun yang mimpi saya ceritakan sama suami ya kembangnya wong turu paling kayak gitu udah nah dulu itu enggak ada beginian enggak ada duit yang penting buat makan nggak ada periksa-periksa namanya kandungan itu sering kadang-kadang orang desa roh periksaan uwek anunya kan kandungannya diperiksa tapi kan periksa bayar apa gitu yang master media berat nah usia enam bulan kandungan Bik usia enam bulan kandungan itu ada kontraksi hebat katanya enam bulannya enam bulan kan belum waktunya biasanya ya soalnya itu munyul-munyul di sini biasanya perut itu antang itu serasa-serasa kayak patin pelundus kayak gitu sementara waktu itu kan ya udah ada listrik saya listrik nyalur tapi ya di tempat kayak di ruangan tengah kamar aja masih lampu-lampu yang kecil iya jadi gelap saya enggak ada saudara cuman suami istri tau mis mas perut saya begini perut saya begini itu malam hari udah kerasa banget tapi uang mau minta tolong ke siapa lagi ya Master midi benda-benda ceritanya kayak ambas lah dia tuh sebisa-bisanya langsung sembahyang sampingnya saya itu ngomong-bisanya ya Mas ya ambulah kayak gini selalen pokoknya ditambahin lagi saya lus-lus perutnya saya kasih alur saya baca-baca itu mending anteng lagi nah siang-siangnya itu jadi saya dari sawah dari sawah itu istri lagi nguling-nguling jadi ceritanya gantian Bik lagi nguling-nguling begitu kesakitan kayak gitu kan konten sini pendas-pendas-pendus akhirnya mau nggak mau saya ada bayaran setengah hari macul begitu tak boncengin ya kalau jalannya kayak gini harus mending dirumah jangan depannya halus kalau itu batu-batuan semua istri perut begitu ya Allah maksudnya lalu 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 sakit kayak gitu katanya tapi lalu gimana tapi suruh cepet tapi sakit akhirnya saya ke bidan dengan pasti kenal bidan yang tua sudah meninggal sekarang dia kenal disana tutup akhirnya saya muter lagi ke lain desa tapi itu katanya masih ada saudara sama saya ya siapa tahu dapat murah terus dia juga bidan baru mungkin make-makeannya lebih kayak orang sekarang ya gitu pas sampai ke rumahnya rumahnya bagus ada tulisannya Mas klinik dan gitu saya masih barulah katanya saya masuk kesana lingak-linguk nggak ada orang sepi kayak gitu tapi pintunya membuka pintunya membuka ini ada sendal-sendal berarti kan ada orang periksa di dalam Bik akhirnya tangting-tangting ada yang dipukulin itu tapi pakai besi lempeng dulu ya Bik tangting-tangting nggak keluar-keluar assalamualaikum istri saya udah nyender aja di serentongan antara bangunan rumahnya tadi yang buat praktek sama rumahnya dia gitu kan itu udah diem aja megangin perut akhirnya saya maksain masuk saya maksain maksud nggak lama si bidan itu taruhlah namanya Siti lah bidan Siti itu keluar itu bener-bener saya itu nggak nyangka reaksinya begitu marah Bik luar Bik apa sih Pak kayak gitu ngomongin apa sih Pak bu istri saya perutnya sakit ya perutnya ada sakit ada nggak kayak gitu langsung pakai kerudu dari dalamnya gitu akhirnya istri mau ngapain bahkan saya susah orang ini kan buat persalinan atau bidannya mau periksa mau apa ditanyain mau ngapain kayak gitu marah-marah nah saya langsung ke samping dan jawab ngomongannya bidan Siti itu langsung ke samping ngereok istri saya tak pedang begini istri itu pelosong gandul berat banget jadi dia ngadep sentong sentong itu kesana gelap ke kebunnya gitu lah antara rumah sama rumah tuh gelap banget dan dia ngomongin gini mas mas itu apa mas itu apa itu dia itu kayaknya marah sama kita tapi bukan sama kita dinting juga kedalam kedalam siapa ada orang ada orang perempuan disitu berarti kalau di dalam itu yang mungkin masuk ke sana lima meteran ke dalam akhirnya dibedong-bedong masuk kesakitan duduk di depan tadi mejanya sih bidan bidan Siti langsung diem kami berdua diem Kamiro yang menceritakan lagi ya kami berdua diem lanteng begini nungguin ditanyain nggak ditanyain-tanyain bareng saya ngomong bu langsung digentak sama bidan itu Mbak lain kali ya Mbak lihat-lihat katanya kalau mau periksa mau apa lihat-lihat ini tuh bukan jamnya periksa mbak kayak gitu jadi memang ditulisannya saya buja macam mas kata Talmidi jam tiga mulai bukapi itu jam berapa selama tiga jadi kongkong lihat-lihat lihat-lihat mas kalau kesini orang juga ada istirahatnya mbak ya lihat-lihat jangan mukul-mukul itu keras-keras dan lain-lain nah ya bukong saya bu tuh istri kayak gitu larinya masa kemana lagi kalau bukan ke bidan ya pokoknya lihat-lihat lain kali akhirnya soalnya itu aku bener-bener marah banget diomelin tek-tekan disitu mau periksa diomelin bi istri saya jenangis kayak saya pernah lihat istri dimarin mertua ya mungkin gara-gara saya susah nggak pernah nangis dimarin bidan nangis bi Mas balik baik balik baik minta pulang minta pulang akhirnya bu ngapun ten bu orasidah periksa kayak gitu orang sitar periksa jadi nggak karpet ngomongin gitu terserah itu orang situasnya bidannya langsung dipotongin sepeda lagi tapi istri katanya sempat melihat kesontongan tadi itu ada perempuan ternyata yang tadi nggak nampak jelas itu pokoknya sosok perempuan gitu ternyata nini-nini nini-nini dia bilang badannya bener-bener kecil bukan pendek tapi kecil katakan kayak anak perempuan dipikirnya gelap itu ternyata ya pendeknya mungkin sepusur saya masuk kata si kamiro ya kayak sepusur saya tua banget rada nunduk sedikit dan dia itu pas saya diusir senyum tapi seakan itu belain kayak kok Mas itu senyum ke saya siapa nini-nini suami saya nggak ngeliat ndi 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 nggak ngeliat itu pas malamnya ya kan pulang rekasa banget setelah sakit banget tapi nyampe rumah alhamdulillah itu baikan setelah mau mahrib itu baikan kemudian malam hari eh saya ditinggal sama Tarmidi keluar sama ya Mas betul ya Mas Rika ya iya mau ada kerjaan keluar nah pulang-pulang Mas Tarmidi katanya ngeliat saya ditemenin itu pulangnya pulangnya saya emang nggak ngerti mau saya tidur jadi ya kayak Mas ceritanya kayak gini saya kan pulang pakai sepeda ontel itu ya perasaan biasanya kan saya kalau buat hiburan ya uang istri kan usia kandungannya belum tua-tua banget kadang main gablehan cemongan itu lebih buat hiburan perasaan enggak enak banget di kamu kenapa sih di main nggak junun atau temen-temen pikiran benong rumah kan kayak gitu pikiran yang di rumah terus balik-balik-balik siapa tahu ada apa-apa Pak pas pulang ke situ yang dia lihat di depan rumah itu kan saka-sakanya masih bambu terus rumbai-rumbai atasnya kalau bagian belakangnya kan udah ada genteng di depan om ininya peta teras ya pakai rumbai-rumbai itu belum di-plester juga basah habis hujan kayak gitu kan itu di rumah sih siapa rame-rame pandangannya termiti belum belum deket rumah ini masih kejauhan lah kan dari salah-salah pohon gitu kelihatan pasti belak lagi ke arah kanan setapak itu dirumah rame tapi bocah-bocah kecil semua lagi pada ngapain anaknya siapa katanya gitu di pas makin deket makin deket itu saya kayak dibikin kayak blank seolah-olah ini alam nyata biasa terus malam-malam mungkin ada saudara atau siapa naruh sepeda di sendirin ke salah satu tiangnya ini rumah pas saya nengok ini enggak pas saya nengok itu ke rumah sendiri mau buka pintu jadi ini buyar tadinya kan rapat gini muter ya muter apanya yang muter yang sosok-sok kecil tadi kayak anak-anak muter itu buyar kayak saya ngasih jalan pintunya di pintu itu buka satu kini dia tak ada nyamping terus sayanglah eh tadi siapa yang pada muter akhirnya kami di nengok ke arah kiri arah kiri Allah mas menengok ke arah kiri nenek semua mas bukan anak kecil bukan anak kecil dan badannya kecil semua badannya kecil semua kelambinan mas ngurut cuman jarit yang diginiin enggak ada yang pedaksa katanya enggak ada yang bagus sama sekali modelnya udah bener tuwir semua gitu rambutnya sama carang liatnya sama Hai liatnya sama banget akhirnya saya nengok ke arah kanan ya sama juga nih tapi mereka kayak nggak nakal kayak nggak nakal kayak semacam menaruh berhormat ke saya tuh saya juga itu enggak ada kepikiran takut saya takutnya istri kenapa-napa di dalam langsung pintu tak bukong roh saya gitu ya roh itu orang saya tidur masa saya tahu saya tidur itu membuka dari buka pintuan aja udah langsung ketahuan jadi rumah itu kayak nggak ada sekat-sekat langsung balai yang paling pojok itu saya langsung terketak jadi terketak itu langsung lemes ya betul pas saya membuka begini mana lampunya enggak terang di depan istri itu ada sosok duduk dan itu biasanya buat duduk saya kalau ngajak ngomong istri karena nggak ada meja itu kan itu di tempat tidur ya Sampingnya tempat tidur ada kayak lincah kanabangku yang dibikin sendiri tingginya sama tempat itu itu ada yang ngelingkrik di situ Mas ada yang nangkering di situ siapa mas yang nangkering mumpung jauh gelondongan doang kelihatannya hitam tapi saya ngeliat tangannya itu melus melus itu saya bun-bunanya begini eh sabar sabar kayak gitu ngomongnya bi yang sabar yang sabar aku jadi padahal takut banget lemas eh siapa itu siapa siapa nyahik siapa nyahik karena suaranya ini nih eh midi eh midi kayak gitu eh midi eh midi tapi kayak makin cuciut cuciut ambles ambles ke kolong di si sosoknya tadi mungkin nonton ini karena belum jelas banget sih ambles ambles ke kolong-kolong set terus aku langsung kayak dapat tenaga lagi Mas langsung tak udah ke situ ya mau paling berapa meter jadi istri saya pas bangun Mas kenapa ya gitu kenapa ya roh ya itu saya inget jadi Mas termidi langsung lari ke saya kayak saya mau ditubur Mas saya lagi hamil kirain mau minta kayak gitu tau-tau dia langsung masuk ke kolong iya Mas saya ngubur sosok-sosok sosok itulah yang langsung masuk ke kolong pas saya ngokin nggak ada apa-apa sama sekali langsung roh ini bikin yang diru tadi kemana tadi kemana Nenek itu kemana Nenek kecil Nenek buntel ngomongnya Nenek buntel akhirnya termidi muda ke depan ke depan itu ternyata Nenek itu di depan jadi ada pohon nangka dia bilang ada pohon nangka yang gede itu yang sosok-sosok yang kecil itu di bawah kayak membentuk formasi gitu bi berarti rapat-rapat semua yang ini pemimpinnya bi di atas kayak di di panggul di sunggi-sunggi sing hati-hati sing hati-hati semua ngomong kayak gitu kayak gitu kan berarti saya tanya Mas tapi pesannya api katanya sing hati-hati pesannya baik yang hati-hati konwong api kamu sabar kamu sabar itu saya hubung-hubungin kenapa ada dirumahnya bidan tadi yang siang itu terus Nenek jahat banget itu enggak saya pikirin lagi saya ngomong-ngomong sama istri tapi istri menceritakan jengkelnya disama bidan saya redam supaya jangan ngomongin yang enggak kamu lagi-lagi lagi hamil iya tahu-tahu waktu berlalu saya juga lahiran anak saya lahir di tujuh bulan aman-aman saja enggak ada kejadian apa prematur berarti ya tujuh iya tujuh bulan kecil ya orang dulu di jarinnya pelok apa-pelok itu isinya mangga eh gitu kecil banget tapi orang mah udah sekolah jauh gitu kan terus tahu-tahu saya ngertinya ya rame-rame itu terjadi sekitar anak saya itu usia lima bulan bu bidan itu datang ke rumah kerutnya gede bu bidan itu lagi hamil ternyata bu bidan itu kesana diantarin sama bapak ibunya minta tolong minta ngapura sama istri sama saya jadi minta maafi loh bu saya punya salah apa jadi pas habis mahri persis lah saya aja baru sholat mahri istri kan lagi main sama anak Pak coba itu yang ketok-ketok pintu kok mozo banget mahri-mahri mau ngapain roh ibu iroh ibu iroh diketok-ketok suaranya gantian ada ibu-ibu bapak-bapak kayak gitu kan pas dibuka itu mereka langsung menghambur masuk belum dipersilahkan bawahnya banyak banget nih orang punya ya langsung minta maaf tolong kalau punya salah dulu sama kamu dimaafin ini kasihan anak saya kasihan bedanya dari kesakitan perlu jadi loh saya hubungannya apa itu dulu saya mungkin pernah makin-makin jendelaan itu sambil kesakitan di di sendengan mau periksa saya usir-usir loh jendelaan nggak usir saya yang pulang sendiri ya pokoknya saya nggak bagus lah sama-samaan kayak gitu lalu hubungannya apa pokoknya minta maaf minta maaf dia menceritakan bahwa sebenarnya waktu itu dia juga udah milpi tapi usia muda lebih muda dari kami loh tapi setelah empat bulan dia selalu didatangin seseorang anak-anak banyak banget mukanya sama semua itu didatangin dalam mimpi atau mimpi oh dalam mimpi seringnya dalam mimpi tapi kalau yang umum itu ke paling siwa-siwa di area kamar mandi dan lebih parah katanya perutnya sering di remes-remes kayak gitu perutnya diremes dan nanti sakit ya sakit bangun ya terus pada saat dia itu laporan nggak usda tetap ke ini dia ngomong kamu punya kesalahan apa coba diling-diling diingat-dingat nanti minta maaf sama orang itu saat tahu jadi jalan kesembuhan akhirnya dia ingat kayak gitu pernah berlaku kasar sama yang pernah datang kemari gitu akhirnya laporan kesitu tapi rasa sakitnya setelah itu hilang katanya sembuh tapi emang anaknya nggak selamat Oh anaknya sih itu bibit-bibidan ya katanya udah meninggal dikandungan Oh di dalam dan menurut dia menurut ceritanya keluarganya itu ya kata Tarmidi disananya di mimpi terakhir emang dia ngeliat kayak jabang bayi dikirak kayak gitu diremet sama nenek-nenek dan bareng-bareng ya Allah alam ceritanya kayak gitu tapi yang berpelajaran emas yakin saya masa orang gak toleransi sama siapa ajalah jangan kadirannya tapi itu pernah ada tapi namanya nggak melibutin Siti palsu lah bu bidan Siti gitu waktu siang itu kan dia katanya baru pakai kerudung itu habis bikin makanya dia marah-marah aku kan tungguin situ yang bakalan tahu arahnya kesana oke baik bro Ayung udah kelar terima kasih ceritanya terima kasih Pak Tarmidi sama Buka Kamiroh juga terima kasih banyak kita mohon maaf misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan di mata dia di telinga kawan-kawan semuanya mohon dimaafkan ambil suatu yang positif yang jelek-jelek kita yang negatif kita buang jauh-jauh baik doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya dimudahkan segala sesuatunya termasuk kemudahan dalam hal risih siapun sekarang lagi sakit semoga segera diberi kesembuhan siapun sekarang yang masih sehat semoga tetap jaga kesehatannya sampai jumpa di episode selanjutnya ngobrol horor jaga kesehatan kawan-kawan semuanya tentunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati